Akhir-akhir ini, lagi ramai berita tentang seorang bapak yang entah gimana caranya ngusahain anaknya biar bisa dapet kerja. Mulai dari bikinin usaha sampai tanya teman sana sini, ada gak posisi yang kosong? Yang namanya lebih-lebih wajar sih, tapi kalau sampai ngerubah sistem, ya kayaknya kurang elok. Ada cara lebih baik kalau mau bantu sang anak, dibimbing dari bawah. Dari yang kecil-kecil aja dulu, biar kelihatan kalau memang niat dan usahanya berbanding lurus. Toh hasil yang didapat dari usaha yang tulus biasanya membuahkan hasil yang bagus. Tapi kalau mau hasil yang instan, ya kalian tahu sendiri, hasilnya selalu ngasih dampak yang kurang bagus. Buat anaknya, buat bapaknya, bahkan keluarganya. Yang jadinya, orang-orang ngerasa gak gitu seharusnya. Dan sudah sepantasnya untuk diberitahu, kalau itu menyalahi aturan. Belum lagi kalau si anak yang sudah diusahain sedemikian rupa malah bikin masalah. Aduh, runyam satu negara. Biarpun entah siapa yang salah. Dan itu, kurang lebih, premis dari film yang akan saya ceritakan hari ini. Hmm, mikir kemana kali ya. Yaudah lah, daripada kalian nebak ini dan itu, kita masuk aja ke filmnya. Jadi, begini ceritanya. Bertugas sebagai seorang agen khusus, sudah jelas bukanlah tugas yang mudah. Harus selalu siap kapanpun dipinta. Siap bertaruh nyawa. Siap menyamar menjadi siapapun. Dan selalu siap berkorban demi keamanan negara. Tapi ya gajinya tidak main-main. Bayaran 90 juta per bulan seperti yang menjadi gaji yang masuk akal. Bagi seorang agen khusus FBI. Tapi namanya manusia, kadang memang selalu ada aja kurangnya. Persis seperti Wes Niel. Dia adalah seorang agen khusus FBI. Tapi karirnya harus berakhir lebih cepat. Karena ia lebih tergiru untuk balapan liar dibanding lurus-lurus aja jadi anggota FBI. Setelah diringkus oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara selama 6 bulan, hidup Wes kini sangat banyak berubah. Bikin SKCK gak bisa. Daftar pinjol susah. Dipecat dari FBI. Nyari kerja, ia gak ada yang mau nerima bekas napi. Tapi Wes tak peduli dengan itu semua. Yang ia pedulikan, hanya satu. Motor sudah kembali, waktunya trek-trekan lagi. Begitulah kata Mas Wes. Tapi karena belajar dari pengalaman sebelumnya, kini Wes mulai merambah ke dunia balapan profesional. Demi mendapatkan uang yang lebih besar. Tapi disini Wes juga memiliki niat lain. Yaitu mencari salah seorang pembalap bernama Dan Miller. Pria agak tua dengan mobil pick-up tua ini adalah seorang pembalap legenda dunia. Yang telah berkarir selama hampir 25 tahun dalam dunia balap. Tapi ketika Wes coba menyapa Dan, Dan tidak mengenali siapa pria muda hidupannya ini. Mungkin kau tak mengenaliku, tapi kau pasti kenal dengan ibuku, Laura Neil. Dan langsung teringat ketika mendengar nama itu. Dan Dan juga tahu, kalau lelaki muda di hadapannya adalah anaknya. Setelah belasan tahun, akhirnya keduanya kembali bertemu. Dan Wes berniat untuk meminta satu hal saja pada ayahnya. Dan menyetujuinya, dan berjanji akan menemu Wes nanti malam. Pada malam harinya, Wes bilang, kalau Wes ingin dilatih untuk jadi pembalap legenda dari seperti ayahnya. Namun ayahnya masih ingin ngobrol santai dulu, dan membahas ibunya yang tak pernah ia temui lagi setelah sekian lama. Tapi Wes enggan berbahasa basi dengan ayahnya. Aku datang kesini bukan untuk kau akui sebagai anakmu. Aku ingin menjadi seorang pembalap. Sudah, itu saja. Dan lalu bilang, kalau menjadi pembalap tidaklah mudah, dan tak bisa dipelajari dalam waktu satu malam. Dan selain itu, umur Wes sudah tidak lagi belia. Memulai dengan umur yang sekarang tentu sudah terlambat, dan tak akan berhasil mencapai titik tertingginya. Namun Wes bilang, kalau darah Dean juga mengalir pada tubuhnya. Jadi selagi kau bisa, aku juga pasti bisa. Dean masih terus menolak untuk melatih Wes, dan membuat Wes marah lalu mencoba pergi. Yang akhirnya membuat Dean mau untuk melatihnya menjadi seorang pembalap. Karena tanpa memiliki rumah dan tempat numpang, Wes akhirnya memilih tinggal di sebuah hotel melati murah di dekat sana. Wes juga punya tempat makan langganannya, dengan pelayan yang sangat cantik bagi selebgram idola pemain timnas. Sepertinya, kekaguman yang Wes rasakan juga dirasakan oleh mbak-mbak pelayan. Dia terus melihat ke jendela ketika mas Wes akan pergi. Ketika sampai di bengkel yang kemarin dibilang ayahnya, ia bertemu dengan pemilik bengkel yang sebenarnya. Ia bernama Pak Abel. Pak Abel memberikan sabutan hangat pada Wes. Ia masih ingat kalau Wes adalah orang yang datang ke garasi Dean kemarin. Setelah bertemu Dean, Wes pun diajak untuk melihat sebuah motor rongsokan yang sedang ia rakit. Kata Dean, ia telah merakit banyak motor. Membawanya ke sirkuit dan mengendarainya hingga menjadi juara. Demi menjajal kemampuan balapan dari anaknya, Dean menantang Wes untuk adu cepat di jalanan umum dekat sini. Jalannya memang tak seberapa luas. Tapi berbagai tikungannya layaknya sirkuit Mugilu di Italia. Wes yang memang seorang lelaki yang suka tantangan tentu mengiakan tawaran itu. Dan berjanji akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Wes memang berhasil menang dari Dean. Tapi cara berkendara seperti itu tentu membuat Dean marah. Karena ini bukanlah sirkuit. Ini adalah jalanan umum. Dan tak seharusnya seperti itu cara Wes berkendara. Dean juga bilang untuk tak terlalu cepat senang. Karena dirinya baru menggunakan 10% kemampuannya saja. Dean akan mengajaknya untuk menjajal sirkuit balap yang sesungguhnya. Tapi jika cara balapannya masih seperti ini, Dean tak mau lagi melatih Wes dengan alasan apapun. Wes bangun pagi dengan sangat bersemangat. Kemudian dia segera dijemput oleh ayahnya beserta motornya. Ketika sampai di sirkuit, Dean memberikan sebuah jaket yang warnanya sudah sangat memudar dengan nama Dean di daya kiri dan nama Miller di belakangnya. Kata Dean, jaket itu memang bau. Bau sampens. Bau seorang juara. Mereka berdua kini akan berada cepat di sirkuit balap yang sesungguhnya. Ambisi besar dan keinginan Wes untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pembalap profesional justru membuat Wes lupa diri. Track balapan yang berbeda dengan tempatnya biasa balap liar membuat dirinya lepas kendeli dan menghancurkan motor miliknya. Dean tertawa sangat puas dengan jatuhnya Wes. Segala kelakar Wes akan tak ada buktinya di sirkuit. Dia terjatuh ketika balapan belum sampai satu putaran. Dean juga bilang, kalau kecelakaan ini adalah kecelakaan tercepat yang pernah ia lihat. Dan sesuai kesepakatan awal, sekali Wes bertingkah lagi, maka kesempatannya akan hilang saat itu juga. Naikkan motor rosokanmu dan segala perintilannya ke dalam pickupku. Impianmu sudah cukup sampai di sini saja. Dean segera mengantar Wes ke hotel tempatnya tinggal. Dean bilang kalau motornya lebih baik dikanibal, lalu dijual perpartnya di FGV Facebook. Tapi Wes coba kembali meyakinkan ayahnya kalau ia sangat butuh untuk jadi seorang pembalap. Uangku cuma sisa 400 ribu. Buat bayar hotel dua hari juga udah habis. Aku tahu ini gak mudah. Tapi hidupku juga gak mudah. Aku di penjara 6 bulan. Lalu aku juga dipecat dari FBI. Dan sekarang aku harus tinggal di hotel kumuh. Jadi beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dean yang baru tahu semua cerita anaknya ini merasa tersentuh hatinya. Tapi Dean juga tahu menjadi pembalap bukanlah hal mudah. Jadi ia minta pada Wes agar mau berkomitmen pada pilihannya dan mengikuti semua apa yang Dean katakan. Seperti biasa, Wes selalu memulai hari dengan sarapan di warung langganannya. Tapi hari ini ada yang sedikit berbeda. Wes dan pelayan cantik di warung itu nampak lebih banyak berbincang dan saling bertanya tentang satu sama lain. Dan selain memesan makanan untuk sarapan, Wes juga memesan nomor WhatsApp Mbak Camilla untuk kencan nanti malam. Tapi sebelum kencan mereka menjadi kenyataan, Wes harus kembali ke bengkel untuk menempatkan kata-katanya pada ayahnya. Di sana ayahnya menunjukkan sebuah motor yang ia sebut dengan motor kanibal. Motor rongsokan yang berhasil dirakit oleh ayahnya. Lalu ia gunakan untuk balapan. Ayahnya beserta Pak Abel adalah duo terbaik dalam merakit sebuah motor balap. Dan motor-motor rakitan mereka lah yang mengantar Dan Miller naik podium satu dan meraih banyak gelar serta piala. Tapi Dan juga memiliki kebiasaan buruk dengan seringkali berkencan dengan para wanita muda dan menjadikan titel pembalapnya sebagai ide tarik. Pak Abel bilang kalau itu memang kebiasaan ayahmu. Fokus pada tujuan saja dan tak perlu dijadikan beban pikiran. Pak Abel yang tahu kondisi Wes sedang sulit lalu menurunkan pekerjaan untuk menjaga bengkel ini yang sudah pasti langsung diterima oleh Wes. Selain dia butuh uang ia juga butuh ilmu untuk merakit motor balapnya sendiri di bengkel ini. Kesekan harinya Wes mulai dilatih sangat keras oleh ayahnya. Mulai dari latihan fisik latihan stamina latihan teknik dan juga memaksa Wes untuk mencapai titik tertinggi dalam dirinya. Wes juga diajak untuk bersenang-senang mengelilingi sirkuit sebagai penutup porsi latihannya hari ini. Malampun Dibah Sesuai janjian mereka sebelumnya Kamila dan Wes kini bertemu kembali untuk berkencan dan bersenang-senang. Wes bercerita tentang latihannya sebagai seorang membalam. Tapi bagi Kamila jangankan menjadi pembalam naik motor saja sudah terasa berbahaya baginya. Jadi ia heran dengan Wes yang justru mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi seorang pembalam. Wes hanya tertawa saja mendengar itu. Ia merasa belum perlu untuk menceritakan apa alasan dan ambisinya pada Kamila sekarang. Yang terpenting Kamila datang ke pertandingan pertamanya esok hari. Dan akhirnya kencan malam itu ditutup dengan Wes yang dipaksa Kamila untuk berdansa bersamanya. Kesokan harinya balapan pertama untuk Wes pun tiba. Balapan amatir antar bengkel se-Amerika. Namun dulunya Dian memiliki rival kakak adik bertama Bobby dan Cody. Bobby bilang kalau ia akan menang melawan Dian hari ini. Tapi sayangnya Bobby harus kecewa lebih awal. Karena balapan hari ini yang akan turun bukanlah Dian tapi Wes nil. Dan Bobby juga diperingatkan untuk tak meremehkan anaknya. Atau ia akan menangisi kekalahannya di garis finish nanti. Wisniel dengan gagahnya yang berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dan tentu membuat ayahnya sangat bangga. Ayahnya juga berkata kepada Pak Abel kalau Wes adalah seorang pembalap berbakat tinggal dipoles sedikit saja dia akan menghasilkan banyak uang untuk tim dan bengkel mereka. Tetapan senang dan bangga terpancar dari semua orang yang mendukung Wes tak terkecuali Camilla. Wes juga mengenalkan Camilla pada Pak Abel dan juga Dian. Sayangnya ketika diajak untuk mereka bersama-sama Camilla menolaknya karena harus bekerja shift malam hari ini. Wes selalu mengantarkan Camilla kembali ke mobilnya. Di sana Camilla bilang kalau sepertinya ia akan aman-aman saja dan tidak akan takut naik sepeda motor bila Wes yang memboncengnya. Wes yang seperti sedang ditantang segera bilang kalau ia akan mengantar Camilla kemana saja yang Camilla mau menggunakan motornya. Esok malamnya Wes datang ke rumah ayahnya untuk menonton MotoGP bersama. Ayahnya menunjukkan salah satu pembalap bernama Valentino Rossi. Ayahnya memberitahu kenapa Rossi bisa bertahan di level tertingginya sejauh itu. Bagi ayahnya ada satu alasan paling besar dibalik kesuksesan itu. dia tidak memiliki istri dan anak. Dia ingin fokus pada hidupnya sendiri. Rossi tak ingin bakat besarnya harus dihalangi oleh komitmen lain ataupun gangguan dari seorang wanita. Rossi melakukan sebuah pengorbanan dan hanya fokus balapan sejak umur 4 tahun. Ayah Dan Miller juga bermimpi sebagai petunjuk hebat. Karirnya sangat besar sebelum dia lahir. Tapi ketika ia memiliki anak karirnya terpaksa harus berhenti dan fokus mengurus anak. Dengan alasan itu akhirnya dia meninggalkan ibunya Wes ketika ia hamil. Dia tak senang dengan keputusan ibunya Wes yang memilih untuk tetap merawat Wes hingga lahir. Dan daripada bertengkar ia memilih untuk pergi meninggalkan ibu Wes. Dia juga meminta ibu Wes untuk memikirkan apa katanya. Tapi Wes tak dapat menjawab apapun selain bersulang minuman dengan ayahnya. di lain hari Wes menepati kata-katanya untuk menyebut Camilla dan mengajakkan jalan-jalan ke leling kota. Selama di perjalanan tak tampak sedikit pun rasa takut di wajah Camilla. Yang ada hanyalah rasa senang dan bahagia. Akhirnya kembali berkencan dengan Wes. Perjalanan mereka akhirnya berhenti di sebuah danau. Camilla memuji dia yang terlihat seperti seorang ayah yang baik. Tapi Wes menyanggahnya. Wes bilang ayahnya tak sebaik itu. Dengan menelan Luda ia bercerita kalau ia sengaja mencari ayahnya bukan untuk mencari sosok ayah. Tapi ia hanya butuh untuk jadi seorang pembalap saja. Camilla sedikit tahu apa yang Wes rasakan karena ia sendiri sudah berkali-kali melihat ayahnya sendiri gondekan di pacar. Bahkan pacar terakhirnya seumuran dengan Camilla. Dan segala cerita sedih sore itu ditutup dengan perjalanan senja yang indah. Dan berakhir dengan laga adu penalti yang amat sangat seru. Selesai laga seru semalam Camilla nampak panik ketika bangun dan meminta Wes untuk segera menggunakan baju dan ia akan menjelaskan semua nanti. Ternyata di luar sudah ada seorang anak bernama Leo yang memanggil Camilla dengan panggilan mama. Leo lalu diajak bermain-main di atas motor Wes. Leo terlihat sangat senang di sana. Camilla lalu meminta Leo untuk bermain bersama neneknya terlebih dahulu. Lalu Camilla meminta maaf pada Wes karena belum bercerita tentang ini semua. Tapi Wes tak mempermasalahkan itu sama sekali. Ia justru senang melihat Leo yang sangat lucu dan mengemaskan. Wes lalu mengajik Camilla dan Leo untuk bermain di timezone. Leo langsung mencoba permainan balap motor. Ia mencobanya dengan sangat senang dan bahkan berhasil memenangkannya. Wes juga memberi sebuah mainan motor untuk Leo. Keramahan Wes pada Leo tentu membuat Camilla sangat senang dan berterima kasih untuk itu. Karena kini Leo dapat merasakan sosok ayah dari diri Wes. Sosok yang tak pernah Leo dapatkan sejak lama. Esoknya di bengkel Pak Abel datang dan menyapa Wes. Wes bilang kalau ia akan dilatih ayahnya untuk mencoba tanding di turnamen superbaik dunia. Dan itu sedikit buatnya ragu. Apakah ia bisa melewati itu atau tidak. Tapi Pak Abel bilang kalau percayalah saja pada bakat dan ayahmu. Ia membawamu ke sana karena tahu kau mampu sampai di titik itu. Pak Abel juga memberi sedikit bonus gaji pada Wes. Karena Wes juara kemarin. Bengkel miliknya sekarang jadi lebih ramai dibanding sebelumnya. latihan terakhir sebelum turnamen superbaik dunia pun dilakukan. Dian meminta pada Wes untuk lebih bisa mengontrol motornya saja terlebih dahulu. Ia percaya dengan kemampuan balapan Wes. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah beradaptasi dengan motor itu. Tapi setelah satu putaran Wes nampak pesimis dan merasa dirinya takkan mampu lolos kualifikasi. Dian marah mendengar pesimis itu keluar dari mulut Wes. Ia tidak akan mengirim Wes ke turnamen ini jika memang tahu Wes tidak mampu. Kau harus tetap pada janjimu untuk menepati apapun kataku. Finishlah di tiga besar dan kita akan lolos ke World Superbike bulan depan. Tanpa membalas sepatah kata pun Wes hanya pergi begitu saja menyinggalkan Dian. Kualifikasi Superbike dunia pun tiba. Leo juga datang bersama Camilla untuk mendukung Wes di balapan hari ini. Dian tak mengira Camilla sudah memiliki anak. Tapi ia tak ingin terlalu membahasnya sekarang. Dian meminta Wes untuk mengincar Cody di laga ini. Senggol dia di tikungan dan jangan biarkan dia finish pada pertandingan hari ini. Wes coba menuruti apa yang ayahnya katakan dan segera bergegas untuk mulai balapan. Ketika Wes bersiap dengan motornya tiba-tiba Dian mendatangi Camilla. Ia mencoba ramah dengan Leo dan juga Camilla. Ia juga bilang kalau mereka harusnya bangga pada Wes karena ia berhasil keluar dari penjara lalu naik podium hanya dalam waktu 2 bulan. Camilla hanya bisa diam dan seperti tak percaya apa yang dia bilang kalau kekasihnya pernah masuk ke penjara. Tapi karena balapan akan dimulai ia lalu kembali fokus ke balapan hari itu. Wes tampil cukup gemilang hari ini. Ia berhasil mengendari motornya dengan sangat tenang hingga berhasil mencapai posisi kedua tepat di belakang Cody. Namun apa yang ayahnya pesan tadi justru dilakukan oleh Cody terlebih dahulu. Kejadian itu membuat Wes harus terlempar ke posisi 4. Tapi beruntungnya bendera hitam dikibarkan dan memastikan Cody didiskualifikasi atas apa yang ia lakukan barusan. Dengan hasil itu Wes pun berhasil lolos ke turnamen super baik dunia walau harus diwarnai dengan baku hantam terlebih dahulu. Selain Kamila yang marah melihat Wes harus aduh pukul dengan Cody Pak Abel juga tak kalah marahnya pada Dian. Dian saat ini membawa nama bengkel Pak Abel jadi apa yang ia lakukan sekarang pasti berimbas pada bengkelnya. Tapi Dian yang keras kepala lalu bilang kok tak perlu memecatku biar aku yang pergi sendiri bersama anakku akan kubuat Wes menjadi pembalap hebat dan kau akan menyesali karena kau semarah ini padaku. Sembari meminum maruasa anggur Dian minta Wes untuk pindah ke rumahnya dan mereka harus berlatih lebih keras setiap harinya. Hati Wes sebenarnya masih menolak karena ia merasa masih harus balas budi kepada Pak Abel tapi karena tekanan ayahnya ia pun harus menurutinya. Wes selalu kembali ke bengkel Pak Abel untuk mengikuti kata ayahnya. Dengan suara lirih Wes meminta maaf dan pamit pergi dari bengkel ini. Pak Abel yang sudah paham dengan masalah ini segera mengiyakannya tanpa bertanya apapun lebih lanjut. Wes segera mengamasi barangnya di hotel dan segera pindah ke rumah ayahnya. Di sana ayahnya telah menyiapkan makanan, camilan, dan juga merimas anggur bila nanti Wes ingin minum. Walau Wes harus tidur di sofa tapi itu tak jadi masalah besar baginya. Ayahnya lalu bilang untuk saja ia mengambil keputusan untuk meninggalkan ibunya Wes dulu. Jadi sekarang ia bisa menjadi seperti ini dan bisa melatih Wes untuk menjadi seorang pembalap profesional. Wes tak menjawab sepatah katapun dan membiarkan itu berlalu begitu saja. Setelah ia melakukan latihan di malam harinya ia coba kembali menemui Camila di tempat kerjanya. Namun Camila nampaknya masih tak mau mendengar apapun yang Wes katakan. Hingga akhirnya Wes harus memaksanya untuk mau diajak bicara sebentar. Tapi Camila sama sekali tak peduli pada Wes sejak hari itu Wes memukul Cody selesai balapan. Ia juga mempermasalahkan Wes yang tak pernah cerita kapan dan kenapa ia di penjara. Walau Wes coba menjelaskan semuanya tapi Camila seakan menutup telinganya dan tak peduli dengan itu. Emosi Wes yang memuncak kini pun tak lagi terkontrol. Lalu bilang memang benar apa kata ayahku wanita hanya menghalangi tujuan dan imbianku saja. Sampai jumpa di podium kesuksesanku Camila. Setelah pulang ke rumah ayahnya Wes coba berbicara lebih serius dengan ayahnya tentang bagaimana ayahnya dulu bertemu ibunya. Ayahnya menceritakan seluruhnya dengan sangat detail termasuk alasannya meninggalkan ibunya karena ia tak mau mengurus Wes dan menyanyiakan bakat serta ambisinya untuk menjadi seorang membalap mendengar itu Wes langsung marah besar dan berkata kau selalu berkelit tentang ambisi 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 dan segala omong kosong itu yang sebenarnya terjadi padamu hanyalah sebuah rasa takut takut bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan pada ibu apa kau tahu ayah ketika aku kecil setiap malam aku selalu menunggumu untuk pulang lalu ibu bilang kalau ayahmu sedang menjadi pahlawan super di sirkuit seluruh dunia apa yang ibuku bilang selalu teringiang hingga aku mencarimu kesini sejujurnya aku hanya butuh uang menjadi pembalap adalah alasanku lainnya untuk bisa bertemu dan dekat kembali denganmu tapi aku tak tahu kalau kelakuanmu ternyata sebangsat ini kau bergonda ganti wanita layaknya suara pengecut dan tak berani bertanggung jawab dan aku akan segera pergi dari ayah pengancut sepertimu wes yang tak tahu pergi kemana lagi akhirnya memilih untuk membuat keributan di jalan dengan menggebir motornya dan membiarkannya ditangkap polisi dan kembali masuk dalam penjara tapi beruntung ada pak abel yang datang menyelamatkannya dan membiarkan wes untuk tinggal di rumahnya hingga waktunya ia turnamen tak hanya memberikan tempat tinggal pak abel juga memberikan sebuah motor kesayangannya moto 2 detona 765 limited edition motor yang sudah pak abel rawat sejak lama ia akan mempercayakan motor itu untuk dibawa oleh wes nanti motor itu akhirnya dibawa oleh wes dan tempat yang ia tuju adalah rumah kamila dia coba minta maaf atas semua yang ia katakan sebelumnya wes waktu itu masih terpengaruh segala kata-kata ayahnya yang bilang bahwa wanita hanya akan menghabat karirnya tapi kini wes sadar kalau itu tidak benar lalu ia meminta kamila untuk datang ke turnamen esok hari menurut wes ia tidak akan berhasil sampai titik ini jika tidak ada kamila dan juga leo jadi tolonglah datang besok aku tak bisa membayangkan jika aku harus naik ke podium tanpa melihatmu disana ikut perayakannya namun sayang kamila tetap masih sulit melihat wes harus balapan dan mempertaruhkan nyawanya setiap hari jadi ia hanya diam dan kamila pun hanya mengucapkan satu kata tapi pikiran kamila sepertinya berubah ketika melihat leo bermain dengan mainan yang diberi oleh wes dan ia memutuskan untuk datang mendukung wes sementara itu di sirkuit wes yang sedang bersiap-siap tiba-tiba dikejutkan dengan dian yang kembali dengan pickup tuanya dan mengangkut motornya dengan prestasi yang sebelumnya ia rai dian tak perlu ikut kualifikasi jika ingin bertanding lagi dan kini akan bertanding melawan anaknya ia ingin membuktikan kalau ia bukanlah pengencut seperti apa yang wes katakan balapan pun sebentar lagi akan dimulai rasa percaya diri penuh terpancar jelas di mata wes terlebih lagi ketika ia melihat ada kamila yang telah menunggu di dekat garis start bersama pak abel dan kini biar garis finish yang menentukan siapa pemenangnya baik dian maupun wes terlihat sama keras kepalanya di pertandingan mereka saling bersaing untuk menjadi nomor satu pengalaman dian selama 25 tahun tentu banyak berbicara kali ini dan meninggalkan wes di belakangnya bahkan dian kini sudah mendekati posisi pertama dan rival utamanya lah yang sekarang ada di depannya Cody Farrell sedikit kecurangan yang dian lakukan tentu membuat posisi kodi tertinggal jauh di belakang bagi dian kini ia tak peduli apakah ia menang atau tidak yang terpenting jika dian kalah maka wes selayang harus jadi juaranya dan pada lap terakhir sebuah ilmu yang telah diajarkan oleh dian dulu tiba-tiba diterakkan oleh wes dan harus membuatnya terjatuh dan tak berhasil sampai di finish akhirnya wes berhasil menyambut gelar juara di turnamen superbaik dunia tapi kemenangannya itu terasa belum sempurna karena harus melihat ayahnya yang terjatuh karena manuvernya wes selalu memilih untuk segera kembali dan melihat kondisi ayahnya beruntung ayahnya masih kuat untuk berdiri kembali kepalan tangan dan senyum sang ayah seakan menjadi obat dari sakit hati yang ayahnya berikan padanya sejak kecil tapi ia juga tahu kalau ia tidak akan sampai disini jika tidak ada ayahnya sementara itu di dekat podium kamilah telah menunggunya dan juga Pak Abel yang melihatnya dengan sangat bangga dari jauh sana beberapa hari setelah pertandingan ayahnya mendatangi wes ke rumah Pak Abel ayahnya berniat untuk minta maaf atas semua yang ia lakukan baik itu kepada wes maupun ibunya ia tahu kalau ini semua tetaplah sebuah kesalahan besar yang tidak seharusnya bisa dimaafkan begitu saja tapi disana wes sudah baru besar hati ia sudah memaafkan semua kesalahan ayahnya di masa lalu dan ia berterima kasih atas apa yang telah ayahnya lakukan hingga ia sampai di titik ini aku tahu ayah bukan orang yang sempurna bahkan ribuan kesalahan telah kau lakukan pada aku dan juga ibu tapi aku yakin kau akan berubah ayah maafkan aku juga kalau kata-kataku malam itu menyakiti hatimu aku minta maaf ayah setelah semua masalah ini telah usai mereka berdua pun sepakat untuk menjadi lebih baik kedepannya wes pernah minta izin agar ia tinggal dulu bersama Pak Abel ia ingin berterima kasih atas semua jasa Pak Abel yang tak kalah besarnya juga dari jasa ayahnya senyum Pak Abel dari kejauhan juga disambut baik oleh Dean dan mereka pun kini bahagia dengan pilihan masing-masing film yang cukup hangat dan cocok ditonton untuk ayah yang tidak sempurna kayaknya ini kata-kata yang tidak pas tapi banyak kalau maksudnya hal baik dari dalam filmnya termasuk ayah yang tidak sempurna yang saya bilang tadi sebenarnya konsepnya sama dengan tidak ada manusia yang sempurna begitu juga seorang ayah begitu juga seorang laki-laki kalau kalian pernah melihat sebuah video yang bilang kalau lelaki dicintai karena suatu hal entah itu harta entah itu pekerjaan entah kita harus melakukan sesuatu dulu dan terkadang ketika kita bikin satu kesalahan saja maka kita akan dianggap jahat dan tidak berperasaan jadi ya kayak kalian sudah melakukan seribu kebaikan dan karena satu kesalahan semuanya hilang begitu saja yang kurang lebih ini yang kurang lebih ini quotes hasil diskusi dari Daud Widodo dan juga Le Bako Tuhan memberi beban dan cobaan yang besar pada hidup setiap lelaki yang ada di muka bumi tapi Tuhan juga berjanji memberi ganjaran yang besar bagi siapapun yang mampu melewatinya keras jatinya seorang laki-laki tak pernah diciptakan Tuhan sebagai bauti make sense ada benernya juga sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis terima kasih buat yang sudah memberikan like terima kasih yang sudah memberikan komen terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga terima kasih buat yang sudah memcet tombol thanksnya karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membuat channel ini berkembang cara yang lebih baik amin disitu dan apapun yang keluar dari omongan dari channel ini ya kadang ada omongannya memang serius dan kebanyakan bercanda disitu jadi jangan bapak dan sebelum saya mengakhiri video ini siapa yang bilang kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget dah yang tenang 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 gak usah buru-buru pikir dulu ya kan ambil waktu buat diri kalian taruh nafas dalam-dalam buang tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax